Aku yang soleh yang tidak pernah dilihat oleh mata Sekarang kita bisa melihat banyak keindahan dengan handphone kita Kita bisa melihat taman-taman yang indah Barang-barang yang mewah Ingat Di surga itu Lebih indah dari apa yang pernah kita lihat Kita pernah mendengar ada daerah namanya Raja Ampat Kita pernah mendengar ada pulau namanya Maladewa Kita tahu dengan tempat-tempat yang indah Yang kita pernah mendengar keindahannya Surga lebih indah daripada apa yang pernah kita dengar Dan yang lebih dari itu Kita pernah menghayal Kita pernah memikirkan keindahan Yang di surga Tidak pernah terbetik di hati manusia Orang mau sukses di dunia itu capek Ibu-ibu ngirim anaknya merantau kadangkala ke Jawa Merantau ke Jakarta Sekolah belajar di sana Berpisah dengan keluarga Bertahun-tahun Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan gelar dokter Itu capek Itu lelah Untuk mendapatkan sepetak tanah Untuk memiliki rumah Memiliki mobil Membangun keluarga Capek Dimana dengan surga Allah Yang kata Allah Luasnya seluas langit dan bumi Bukit tinggi ini Kota wisata Betul Banyak orang-orang datang Dari berbagai tempat Untuk melihat Melihat apa di Bukit tinggi Apa yang dilihat? Jam gadang Lihat Dapat apa? Nggak dapat apa-apa Apa kalau melihat jam gadang Jamnya jadi bagus? Nggak ada Dan mereka datang Untuk sesuatu Yang dalam bayangan Sebagian orang indah Menyenangkan Di surga itu Ada empat sungai Sungai dari susu Sungai dari madu Sungai dari khomer Laddatin lisharifin Sungai dari air Kalau melihat bangunan disini Ada jam gadang Dari batu Atau dari tanah Jam tersebut Di surga Allah Azza wa Jal Labinatun min rahab Walabinatun min fiqbah Jadi ada surga Full Semuanya emas Temboknya Tiangnya Tempat tisunya Nggak ada tempat tisu Di surga Nah Di surga itu orang Tidak akan Meludah Tidak akan Nggak ada Dan di surga itu Nggak ada toilet Nggak ada toilet Di surga Nggak ada ceritanya Tidur di surga Nggak ada Semuanya kenikmatan Kalau bicara bangunannya tadi Emas Perak Dan semuanya terbuat dari emas Ada satu surga seperti itu Ada surga semuanya dari Perak Dan gelasnya itu Kita tahu Kalau gelas Jatuh Pecah Tapi di surga itu Ada gelas Yang tembus pandang Tapi dari perak Orang kalau mau minum di surga Gelasnya itu sesuai dengan keinginan Kalau kita minum dikasih air banyak Aduh kebanyakan gitu kan Kadang-kadang gelasnya besar Airnya sedikit Di surga itu Semau kita Model gelasnya seperti apa Besarnya seperti apa Tapi untuk mendapatkan itu Perlu kesabaran Surga masuk surga Itu disambut Sama malaikat-malaikat Ketika mereka masuk surga Apa kata malaikat Salamun alaikum Bima sabartum Keselamatan buat kalian Karena kesabaran kalian Tadi kita mendengar beberapa ayat Yang dibacakan dari surat al-Baqarah Ayat 1, 5, 3 Iya Apa kata Allah Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Siapa yang dipanggil Yang beriman Yang gak beriman Silahkan sibuk dengan handphonenya Gak apa-apa Iya Karena panggilan ini Khusus yang Beriman Apa kata Allah Istainu Subhanallah Kadangkala kita menghadapi musibah Yang terlalu panjang Kita menunggu solusi Bertahun-tahun Kita mendapatkan petaka Sebagian ibu-ibu Mendapatkan suami Yang kehadirannya di rumah Menjadikan langit itu gelap Kalau suami datang Na'udhu billah Datang lagi nih orang Padahal suaminya Karena dia merasa gak nyaman dengan dia Kadangkala ada yang diuji dengan anak-anaknya Anak-anak gak sholat ustad Ada anaknya yang sudah keluar rumah Dan tidak pernah balik Ada anaknya yang durhaka Ada yang diuji sama mertuanya Ada Ada yang diuji sama mertua yang jahat Ada Ada yang diuji sama menantu yang kurang ajar Ada Banyak kek Enggak insyaallah gak banyak Baik itu ujian dari Allah Ketika kau merasa panjang sekali penantian solusi dari Allah Ingat dengan firman Allah ini Ya ayyuhalladzina amanu Setainu bisabari Wasalah Kuatkan sabarnya Tabahkan hatinya Hamparkan sejadahnya Lalu panggil Allah yang menciptakan kita Allahu Akbar Salah saya Inna allaha ma'asadirin Allah itu bersama orang-orang Yang sabar Tapi sabar itu berat Pahit Ketir Sebagian kita itu takut dengan masa depan Nanti gimana Nanti gimana Nanti gimana Siapa yang takut suaminya kawin lagi Angkat tangan Gak ada Gak ada Ada kekhawatiran Dimana nantinya Dengan yang terjadi Serahkan sama Allah Azza wa Jal Siapa yang tahu dengan hari esok Gak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jal Maka tak kalah seorang hamba Takut Khawatir Lalu dia mengangkat tangannya Memanggil Allah 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 Rabbi La usyiriku bihi syai'an Allah Allah Rabku Allah itu Tuhanku Allah itu yang menciptakan aku Allah itu yang mengatur alam semesta ini Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Rabbi Dia Rabku La usyiriku bihi syai'an Aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun Ketika datang pikiran-pikiran yang gak nyaman Bundah bulana galau Panggil nama Allah 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 Rabbi La usyiriku bihi syai'an Itu doa yang diajarkan Nabi Alayhi salatu wassalam Yang dengan seperti itu InsyaAllah masalah-masalah yang dihadapi Akan Allah selesaikan Baratullahi wabikum Kita acaranya apa? Nah anak Anak sebenarnya capek Mendengarkan curhatan emak-emak Hampir gak ada yang enak Ini satu kresek Oh hadiahnya ini Nah Ini pertanyaan langsung apa? Ya Oke Nah apakah Termasuk tidak memuliakan ilmu Ketika kita sedang di kamar kecil Dengan Dengan keperluan hajat Yang lumayan lama Jangan lama-lama di kamar mandi Dengan tidak sengaja menyingak muhadara dari HP Atau pengarah suara Yang kita dengar jelas dari kamar mandi Yang kita dengar dari kamar mandi Jangan Artinya hal itu tidak jadi masalah Ketika seorang Berada di kamar mandi Lalu di luar Sedang ada pengajian yang Dari handphone atau dari televisi InsyaAllah gak ada masalah Baik Tanggal berapa hari ini? Ada 17 Ada 16 rajab Ya Ada perbedaan memang Baik Yang bilang 17 Kasih hadiahnya Yang mana? Yang sebelah sini tadi Ya yang sebelah sini Kasih hadiahnya juga Baru-an Barakallah fikum Baik Ada sebuah doa yang sering kita dengar Allahumma barik lana fi rajab Wa sya'ban wa balighna ramadhan Boleh gak kita baca doa ini? Boleh Cuma Apabila kita menisbatkan doa ini Kepada Rasulullah SAW Maboleh Karena hadiahnya tidak sahih Tapi kalau kita mau baca doa Ya silahkan Namanya orang baca doa Bebas-bebas aja gitu loh Apalagi isi doanya Baik Tapi kalau kita mengatakan Ini doa Disunnahkan sama Nabi SAW Membacanya Oh tunggu dulu Buktikan mana hadithnya Kalau Nabi memang baca doa itu SAW Kalau hadithnya sahih Ya kita baca sebagai sebuah sunnah Tapi kalau tidak Kita baca sebagai sebuah doa Kita baca Allahumma barik lana fi rajab Ini bicara bulan rajab Ada keistimewaan bulan rajab Siapa yang mau jawab? Sebutkan Angkat tangan yang mau jawab Nah silahkan Iya Pahala dilipat gandakan Apa dalilnya Pahala dilipat gandakan? Iya Yang mengatakan Pahala dilipat gandakan Mungkin nanti dicari dalilnya Iya Bulan rajab ini Ada banyak hadith Yang berkaitan dengan Keutamaan bulan rajab Enggak ada yang sahih Ustadz emangnya Ahli hadith Enggak Ibnu rajab Ibnu rajab Ibnu hajar Al-askalani Mengarang Kitab dengan judul Tabyinu al-ajab Oh bukan itu Bima Fi rajab Minal ajab Seperti itu judulnya Beliau menyebutkan bahwasannya Dalam kitabnya Tidak ada satupun hadith yang sahih Yang berkaitan dengan Keutamaan bulan rajab Secara khusus Tentang puasa khusus Tentang sholat khusus Ini sudah ditulis oleh Ulama syafi'i Pada abad ke-9 Dijelaskan Tapi bulan rajab ini Bulan haram Tadi kita dengar Allah Azza wa Jal mengatakan Di antara 12 bulan itu Ada 4 bulan haram Rajab Dhu'l-Qa'da Dhu'l-Hijjah Muharram Rajab termasuk Salah satu bulan Haram Yang parlemak menyebutkan Apa yang haram Di bulan rajab ini Diharamkan melakukan Peperangan Memulai peperangan Dan di bulan rajab ini Haram orang Berbuat dosa Lebih berat Daripada Sebelum bulan rajab Makanya Kalau ada yang mengatakan Kebaikan dilipat gandakan Mungkin berdasarkan Hadith-hadith Yang tadi disebutkan Ba'if Tapi kalau berbuat dosa Di bulan rajab Bermasalah Tidak seperti di bulan lainnya Dan bulan rajab ini Bulan persiapan Untuk menghadapi Romabal Jadi hendaklah kita di bulan rajab Mulai memperbanyak Taubat kepada Allah Azzawajal Bersihkan Orang itu kalau Mau bercocok tanam Tanahnya biasanya Dibersihin dulu Dengan kita bertobat Memperbanyak istighfar Baru setelah itu Kita bisa Menanam di sana Bulan syaban Itu bulan menyirami Yang ditanam di bulan rajab Di syaban itu disirami Supaya Jadi bagus Dan nanti di bulan Romabon Dipetik buah Anda seorang penuntut ilmu Ustaz Mohon nasihatnya Agar kami sebagai muslimah Dapat bersabar Dalam pahitnya Menuntut ilmu Dia Menuntut ilmu ini Pahit Kebanyakan kita itu Islam keturunan Bapaknya Islam Anaknya Islam Bapaknya sholat Anaknya insyaallah sholat Bapaknya minum Anaknya kadangkala Ikut bapaknya Maka banyak Islam Yang keturunan Tanpa belajar Alhamdulillah Kita bersyukur Kepada Allah Punya bapak ibu Yang Islam Alhamdulillah Tapi bagaimana Kita menguatkan Keisraman kita Karena Allah Azza wa Jal Mengatakan Wahai orang-orang Yang beriman Ini udah beriman Disuruh masuk Islam Secara Kafah Bukan cuma Kerudungnya Yang Islam Sebagian kita Masya Allah Penampilannya Islami Kerudungnya Islami Lidahnya Enggak Islam Suka nyakitin Tetangganya Ada yang seperti itu Suka omongin Orang lain Ada yang Masya Allah Penampilannya Kalau ngeliat Ini muslimah Beneran Ustaz Tapi ternyata Dia bawa buku Bawa kitab Kitab Nama-nama Orang yang berhutang Sama dia Ada yang Ada Tukang kredit Ribak Di sini Di masjid ini Enggak ada Tapi Astagfirullah Iya Makanya ketika Kita belajar Agama Maka Hendak akan Meniatkan Untuk meningkatkan Keimanan kita Agar kita tahu Mana yang halal Mana yang haram Dan itu Capek Itu lelah Mungkin Kalau sekedar Belajar Di tempat ini Satu jam Dua jam Enggak terlalu capek Tapi yang masuk Pesantren Yang belajar Di pesantren Anda masih ingat Ketika masuk Pesantren Kita kadangkala Ngantri makan Bawa piring Lama Sampai ke depan Lautnya sudah habis Astagfirullah Dia perlu Sabar Bagaimana Supaya kita Bersabar Lihatlah Kepada Hasil Akhir Mau dikasih Apa sih Aku kalau Nuntut ilmu Itu dapat Apa Ini yang akan Mendorong orang Untuk Bersabar Seperti kita Lihat orang-orang Yang merantau Ke Jakarta Kenapa Dia sabar Kadangkala Tinggal di tempat Kos-kosan Yang jelek Sabar Dia Karena dia Melihat kepada Hasilnya Dan kalau kita Bicara Ilmu Yarfailahu Lathina Amanu Minkum Wallathina Utu Lailma Darajat Orang beriman Itu diangkat Derajatnya Dari orang-orang kafir Dan yang dikasih Ilmu Diangkat Derajatnya Lebih tinggi Daripada Yang Beriman Saja Maka Berusaha Untuk menjadi Penuntut ilmu Lebih utama Mana Seorang Yang rajin Berfikir Rajin Solat Malam Rajin Puasa Sunnah Dengan Seorang Penuntut ilmu Penuntut ilmu Fadlul Alim Alal Abid Nih Keutamaan Orang Yang Berilmu Dibandingkan Orang Yang Ahli Ibadah Kafadlil Qamari Laylatal Badri Ala Sair Kawakif Seperti Kemuliaan Bulan Purnama Di Malam Purnama Dibandingkan Dengan Bintang Bintang Yang Ada Maka Semoga Bisa Bersabar Menuntut Ilmu Ustadz Kalau Masih Hidup Tidak Mau Memaafkan Memaafkan Tiba-tiba Sudah Wafat Gimana Solusinya Faham Jaman Ustadz Kalau Masih Hidup Tidak Mau Memaafkan Tiba-tiba Sudah Wafat Kok Tiba-tiba Sudah Wafat Tiba-tiba Wafat Artinya Orang Ini Kita punya Salah Sama Orang Orang Itu Belum Memaafkan Kita Tau-tau Dia Meninggal Dunia Ya Sudah Akan Dibawa Mati Terus Yang Hidup Apa Yang Bisa Kita Lakukan Akhid Kadangkala Minta Maaf Sama Ahli Waris Yang Disakiti Siapa Yang Mati Bukan Ahli Waris Kalau Urusan Harta Oke Kita Kembalikan Kepada Ahli Waris Tapi Kalau Urusan Dia Sakit Hati Sama Kita Kita Akan Ketemu Dia Kelak Di Padang Mahsyar Kelak Dia Menunggu Kita Di Padang Mahsyar Bagaimana Supaya Dia Ridho Sama Kita Doakan Dia Mohon Ampun Buat Dia Kalau Selama Hidup Kita Suka Jelek Jelekan Itu Orang Sekarang Dirubah Kalau Kita Kumpul Sama Orang Ada Jelekan Fulana Eh Jangan Jelekan Fulana Orang Itu Orang Baik Jadi Kita Jadi Pembela Fulana Dengan Harapan Tadkal Nanti Di Padang Mahsyar Kita Sudah Punya Bekal Agar Fulan Ridho Sama Kita Nanti Di Padang Mahsyar Tersebut Itu Yang Bisa Kita Lakukan Dalam Kehidupan Ini Dan Siapa Yang Tidak Pernah Berbuat Salah Jangan Sok Suci Kadang Kalau Ada Orang Punya Salah Sama Kita Kita Katakan Tiada Maaf Bagimu Tiap Hari Kita Berbuat Salah Sama Allah Kadang Kalau Kita Sholat Pun Tidak Khusuk Selesai Sholat Kita Astagfirullah 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 Nanti Habis Sholat Duhur Astagfirullah 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 Apakah Allah Menutup Pintu Maaf Sampai Nyawa Ditenggorokan Selama Matahari Belum Terbit Dari Arah Barat Maka Pintu Tobat Itu Terbuka Kita Kalau Ingin Dimaafkan Sama Allah Tolong Maafkan Orang Lain Ya Ustaz Anda Maafkan Orang Lain Yang Nyakitin Anda Tapi Anda Tidak Bisa Kayak Dulu Lagi Sama Dia Tidak Apa-apa Kadangkala Kita Dikecewakan Sama Kawan Kita Ya Udah Maafkan Dia Tapi Kalau Untuk Jadi Sahabat Artinya Jangan Sampai Memutuskan Hubungan Ukhwah Islami Apalagi Seratur Rahim Karena Kadangkala Orang Namanya Dikecewakan Dia Males Lagi Bergaul Dengan Orang Itu Bagaimana Cara Berbuat Baik Kepada Ayah Kita Yang Sudah Lama Meninggalkan Kita Artinya Meninggal Dunia Atau Berpisah Di Bukit Tinggi Ini Enggak Ada Air Banyak Anak Kok Enggak Punya Air Jadi Anak Dari Tadi Ngomong Jemaah Masya Allah Khairan Insya Allah Lama Enggak Turun Hujan Kayaknya Di Bukit Tinggi Baik Sambil Nunggu Air Datang Bagaimana Berbuat Baik Kepada Orang Tua Atau Ayah Yang Meninggalkan Kita Nah Jemaah Tendam Orang Tuanya Ada Mantan Bapak Mantan Istri Banyak Mantan Suami Ada Tapi Kalau Mantan Bapak Ini loh Mantan Bapak Saya Gak Ada Mantan Ibu Gak Ada Maka Bagaimana Seorang Anak Ketika Tahu Bapaknya Zolim Anak Punya Bapak Zolim Anak Punya Ayah Ini Meninggalkan Ana Sama Ibu Ana Ketika Ana Masih Kelas 2 SD Gak Pernah Ngasih Nafkah Gak Pernah Telepon Apakah Ana Masih Tetap Wajib Berbakti Sama Orang Tua Ana Wajib Berbakti Kenapa Karena Itu Tetap Bapak Gak Ada Cerita Mampan Bapak Orang Tua Yang Kafir Pun Anak Tetap Wajib Berbakti Semua Orang Tuanya Ini Islam Ada Kebutuhan Enggak Engkau Sampaikan Ke Ayah Alhamdulillah Allah Udah Kasih Rizki Aku Cuma Ingin Ngucapin Salam Sama Ayah Dan Aku Ingin Mengucapkan Makasih Karena Itu Bapaknya Keberadaan Anak Ini Karena Ada Keberadaan Bapaknya Dan Ketika Anak Ini Menikah Harus Ada Walinya Bapaknya Walinya Tapi Terkadang Karena Anak Ikut Sama Ibu Maka Ibunya Memberikan Vaksin Vaksin Kebencian Vaksin Permusuhan Kepada Anak Ada Vaksin Pertama Ada Vaksin Kedua Terakhir Dikasih Buster Anaknya Supaya Benci Sama Bapaknya Jangan Apa Manfaatnya Engkau Menyebabkan Anakmu Durhaka Sama Bapaknya Sendir Kalau Engkau Sakit Hati Sama Bapaknya Engkau Merasa Dizolimi Sama Bapaknya Engkau Merasa Bapaknya Engkau Pernah Memberikan Nafkah Engkau Pintah Hakmu Kepada Allah Azzawajal Akan Ada Pengadilan Nantinya Tapi Jangan Rusak Anakmu Sendiri Jangan Biarkan Dia bisa Masuk Surga Karena Yang Durhaka Sama Orang Tuhannya Engkau Masuk Surga Apakah Mau Seorang Ibu Anaknya Gara Gara Ibunya Engkau Masuk Surga Gangan Udah Kalau Memang Dia Omongkan Ya Omongkan Wah Bapak Ya Udah Takdir Ya Memang Jodohnya Ibu Sama Bapak Cuma Sampai Disitu Karena Ada Anak Yang Tidak Mau Nikah Gara Gara Ibunya Ibunya Sering Menceritakan Bagaimana Kondisi Dia Dengan Bapaknya Akhirnya Sang Putri Benci Sama Laki-laki Seakan-akan Semua Laki-laki Itu Kayak Bapaknya Dia Ada Siapa Yang Menanamkan Itu Ibunya Sampaikan Kepada Anaknya Ya Udah Takdir Memang Dalam Kehidupan Ini Kita Lihat Ada Rumah Tangga Yang Sampai Meninggal Dunia Ada Yang putus Di tengah Jalan Semua Itu Ujian Jadi Jadi Anak Ini Tegar Ketika Dia Nanti Menjadi Seorang Putri Yang Udah Dewasa Dan Siap Untuk Menikah Dia Nggak Kebayang Sama Bapaknya Dia Kebayang Ada Orang-orang Soleh Di Sana Yang Insya'Allah Kan Jadi Pendamping Hidup Dia Masya'Allah Zak Al-akhir Warah Al-akhir Nggak Yang Menyebabkan Airnya Telat Dimasak Dulu Jadi Panas Akhirnya Masya'Allah Baik Ini ada Pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Cara Menasehati Anak Laki-laki Saya Yang Pacaran Padahal Saya Sudah Melarangnya Tapi Di belakang Dia tetap Melakukannya Dia Boleh Jadi Kadangkala Masa Lalu Terulang Artinya Orang tua Tahu Dulu Dia Punya Masa Lalu Sekarang Dia melihat Itu Ada di Anak Apa Yang Harus Dia Lakukan Yang Pertama Sabar Menghadapi Anak Kalau Anak Itu Umurnya Sudah Cukup Untuk Menikah Sampaikan Kepada Dia Nah Engkau Kalau Memang Suka Sama Fulana Engkau Siap Menikahinya Bismillah Engkau Bekerja Nanti 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 Insya Allah Ibu Siap Meminta Fulana Buat Diri Jadi Ditumbuhkan Di dirinya Bagaimana Dia Tetap Mungkin Untuk Menikahi Fulan Jadi Bicaranya Adalah Menikah Yang Halal Sampaikan Kalau Engkau Mulai Hubunganmu Dengan Yang Haram Seperti Ini Takut Nanti Tak Berkah Pernikah Karena Takut Nanti Dia Punya Anak Mengikuti Orang Orang Yang Bakal Menyesatkan Dia Disini Orang Tua Hadir Memberikan Nasihat Kepada Anak Anak Mungkin Emak Emak Yang Tua Engkau Facebook Ini Itu Minta Tolong Sama Yang Tahu Tolong Lihatkan Facebook Anak Anak Tolong Lihatkan IG Anak Anak Dia Itu Berteman Dengan Siapa Karena Terus Terang Ada Yang Temannya Itu Laki Laki Semua Maaf Yang Homoseksual Ada Tolong Diperhatikan Anak Anak Kita Dan Sambil Terus Mendoakan Mereka Bagaimana Cara Menasehati Suami Yang Diajak Kajian Rutin Dia Tidak Mau Banyak Aja Alasannya Ya Sabar Sabar Lagi Dari Awal Sampai Terakhir Kajian Kita Tentang Sabar Menghadapi Suami Seperti Kemudian Para Wanita Ketika Suaminya Tidak Mau Kajian Jangan Sering Dikasih Nasehat Jangan Karena Yang Ditakutkan Dia Bosen Sama Istrinya Bukan Bosen Sama Nasehat Dia Jadi Jenuh Sama Istrinya Sendiri Terus Gimana Cara Kasih Nasihat Cari Waktu Yang Tepat Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Tidak Senantiasa Nasi Nasihat Sahabat Kata Abdullah Bin Mas'ud Radiyallahu Anhu Kana Rasulullah Sallallahu Sallam Yatakhawwaluna Bilmaw'ibah Mahafat Sa'amati Alaina Rasulullah Sallallahu Sallam Kalau Nasi Nasihat Kita Itu Jarang Jarang Karena Khawatir Kita Bosan Jadi Istri Ngeliat Suaminya Kemarin Udah Dikasih Nasihat Coba Ana Cari Waktu Yang Lain Dan Kemudian Kalau Ngajak Suami Itu Sambil Dipijetin Dipijet Kakinya Dipijet Punggungnya Bukan Duduk Dia Lagi Makan Enak Si Istri Di Depannya Bang Sampai Kapan Abang Nggak Mau Ikut Kajian Masya Allah Ini Makan Jadi Nggak Enak Tapi Kau Lagi Santai Sambil Dipijetin Insya Allah Aku Akan Ikut Kajian Dan Para Perempuan Tunjukkan Tunjukkan Buktikan Kepada Suami Bahwa Setelah Dirimu Hadir Di Kajian Mendengarkan Perintah Perintah Allah Ayat Ayat Allah Sabda Rasul Sallam Engkau Semakin Melayani Suami Buktikan Suami Suami Datang Kerja Bawa Baskom Dengan Isi air Angat Dan Handuk Kakinya Suami Dibersihkan Allahu Akbar Suami Suami Heran Ikut Aliran Apa Engkau Pake Bersih Bersihin Kaki Segala Enggak Ini Termasuk Khidmat Kepada Suami Bikin Suami Seneng Kasih Kita itu Kau naik Pesawat Kadangkala Ini Ujian Yang Naik Pesawat Kadangkala Nanti ada Pramugari Yang Ngasih Anduk Yang 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 Anget Dia Dikasih Seperti Itu Lakukan Itu Di rumah Suami Pulang Kerja Kasih Anduk Yang Hanget Biar Dia Usap Wajah Tanyakan Kepada Suami Abang Mau Yang Dingin Yang Panas Yang Anget Semuanya Siap Ketika Suami Melihat Ya Allah Dia Akan Semakin Cinta Dan Kalau Istrinya Minta Sesuatu Apa Kata Suami Sama Sama Kalau Mintanya Sambil Marah Marah Ya Akhirnya Enggak Akan Pernah Dengar Banyak Alasan Alhamdulillah Masih Ada Alasan Dia Menolak Tapi Insya Berjalannya Waktu Semoga Dia Datang Kajian Anak Anak Saya Kedua Sekarang Di Pondok Tapi Dia Mau Melanjutkan Keumum Saya Sangat Sedih Bolehkah Saya Memaksakan Kehendak Saya Apa Sebaik Yang Saya Lakukan Akhir Ini 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 PR Kita Semua Teman Teman Di Bukit Tinggi Ini Untuk Punya Sekolahan Umum Tapi Yang Islam Yang Dipisahkan Antara Laki-laki Dengan Perempuan Anak Pernah Sampaikan Gak Tau Di Jakarta Itu Ada Sekolahan Berdiri Sebelum Kita Merdeka Yang Mendirikan Itu Belanda Sekolah Itu Namanya Kanisius Lihat Tahun 29 Pertiga Satu Antara Itu Berdiri Lihat Sekolah Itu Khusus Laki-laki Masa Orang-orang Katolik Bikin Sekolahan Khususus Laki-laki Pemerintahan Belanda Bikin Sekolahan Khusus Laki-laki Perempuan Sendiri Laki-laki Sendiri Kenapa Mereka Pisahkan Lalu Sekarang Muncul Aktivis Gender Oh Gak Boleh Dipisahkan Lo Ini Lo Belanda Kalau Engkau Bicara Jangan Bawa Agama Ini Kalau Bicara Secara Logika Tujuan Sekolah Itu Apa Supaya Anak-anak Itu Pinter Supaya Anak-anak Itu Sukses Dan Sampai Mengeluarkan Orang-orang Yang Jadi Menteri Jadi Apa Ini Sekolah Umum Jemaah Khusus Laki-laki Lalu Kita gak Bikin Sekolah Khusus Laki-laki Bikin Sekolah Umum Khusus Laki-laki Sekolah Khusus Perempuan Umum Gak ada Masalah Tapi Dikasih Muatan-muatan Yang Membuat Mereka Tetap Menjaga Keimanan Mereka Kalau Belanda Sudah Berpikir Laki-laki Perempuan Kalau Dikumpulin Jadi Apa Jadi Sekolah Gak Jadi Sekolah Jadi Pacaran Untuk Anak-anak Nah Umum Bila Kalau Kita Melihat Hasil Sensus Tahun Berapa Tahun 2000-an Mungkin Itu 67 Persen Kira-kira Anak-anak Sekolah Itu Udah Gak Gadis Lagi Mudah Mereka Sudah Pergaulan Bebas Ini Berbahaya Makanya Kalau Sang Ibu Takut Wajar Tapi Kita Perlu Cari Solusi Kalau Dia Mau Sekolah Umum Ya Bagaimana Kita Buatkan Sekolahnya Dan Bisa Bukan Satu Hal Yang Berat Sulit Gak Mungkin Bisa Kalau Belanda Sebelum Kita Merdeka Sudah Bikin Mereka Assalamualaikum Ustaz Bagaimana Cara Khusuk Dalam Solat Biar Bicara Solat Ini Itu Pertanyaan Yang pertama Akan Ditanyakan Kepada Kita Di Kuburan Dan Orang Kalau Solatnya Khusuk Dia Tidak Akan Merasakan Beban Dengan Solat Orang Kalau Khusuk Solatnya Mau Baca Al-Baqarah Imamnya Ni'mat Wadiyah Antum Bisa Melihat Uthman Bin Affan Radiyallahu Ta'ala Anhu Masuk Ke Masjid Haram Habis Isya Solat Utir Satu Rakaat Jemaah Dimulai Dengan Membaca Alif Lam Ditutup Dengan Membaca Minal Jinnati Wannas 30 Juz Karena Khusuk Tapi Kalau Enggak Khusuk Imamnya Panjang Sedikit Antum Bertanya-tanya Apa Imamnya Salah Lupa Padahal Antum Yang Sedang Tidak Khusuk Bagaimana Supaya Kita Bisa Khusuk Minta Sama Allah Minta Kalban Khashian Hati Yang Tunduk Kemudian Kondisikan Diri Kita Kita Ini Sedang Menghadap Allah Kita Sedang Berbicara Sama Allah Azza Wajal Yang Dari Awal Sampai Akhir Kita Menyebut Nama Allah Terus Kita Sebut Nama Allah Azza Wajal Hadirkan Bahwa Engkau Sedang Beribadah Sedang Memohon Sedang Bermunajat Kepada Allah Azza Wajal Ketika Itu Hadir Sejadah Dengan Model Apapun Tidak Akan Mengganggu Antum Lihat Bagaimana Sahabat Dipanah Dia Sedang Sholat Malam Ada Panah Dia Tetap Membaca Ayat Yang Dia Baca Panah Kedua Dia Tetap Dia Tidak Ingin Memutuskan Apa Yang Dia Baca Lupa Dengan Kondisi Yang Ada Ketika Dia Sibuk Dengan Apa Yang Dia Baca Sibuk Dengan Gerakan Yang Dia Lakukan Ketika Dia Sujud Dia Merasa Memang Sedang Tunduk Kepada Allah Rabbul Alami Dan Ini Diperlukan Usaha Untuk Memahami Bacaan Sholat Kita Tolonglah Ibu-ibu Mama Ini Hafalan Kurannya Seperti Umurnya Hafalan Kurannya Seperti Umurnya Yang Umur 60 Tahun Ya 60 Surat Apa Apa Tidak Bisa Satu Tahun Satu Surat Satu Tahun Satu Surat Yang Umur 37 Tahun Paling Tidak Sudah Selesai Juz Amma Juz Amma Itu 37 Surat Selesai Sudah Setahun Satu Surat Tidak Bisa Bisa Tapi Tidak Mau Tidak Punya Niat Maka Tolong Niatkan Dan Usahakan Ketika Sudah Hafal Dia Fahami Maknanya Sehingga Ketika Pagi Umumaya Solat Subuh Dia Baca Amma Yata Sa'alun Sama Wanna Ziat Nanti Solat Duhur Dia Baca Abasa Watawalla Sama Baca At-takwir Umumaya Jadi Dia Bacaannya Itu 17 Rokaat 17 Rokaat Yang Baca Surat Berapa Rokaat Mana Dari 17 Rokaat Yang Baca Surat Berapa 10 Itu 10 Surat Yang Berbeda Itu Juga Akan Membantu Khushu Tapi Surat Subuh Kul Hual Ahad Kul A'udhu Birabb Bila Solat Duhur Kul Wallahu Ahad Kul A'udhu Bilfad Nggak Apa-apa Kalau bicara Sah Sah Nggak Dosa Tapi kan kita bicara Ingin Khushu Gimana Supaya Kita Naik Tingkat Maka Salah Satunya Difahami Makna Yang Dia Baca Al-Fatihah Oh Anak Sudah Tahu Sama Artinya Al-Fatihah Ulama Itu Sudah Tahu Sama Artinya Al-Fatihah Tapi Baca Tafsirnya Baca Tafsirnya Baca Tafsirnya Baca Secara Berkala Itu Tafsirnya Tiap Bulan Baca Tafsir Al-Fatihah Supaya Kita Atau Nanti Kita Sudah Mulai Baca Baca Lagi Itu Insya Allah Membantu Kita Khusuk Dan Ya Bacaan Bacaan Ruku Sujud Itu Juga Tidak Satu Bacaan Ada Macem-macem Yang Diajarkan Nabi Sallallahu Usahakan Kita Membaca Beberapa Yang Diajarkan Rasulullah Sallallahu Sallam Baik Barakallahu Fikum Pertanyaan Selanjutnya Anda Mau Nanya Ustaz Seandainya Istri Yang Suaminya Tidak Masuk Surga Dan Dengan Siapa Istri Yang Masuk Surga Pasangannya Ustaz Barakallahu Nah Ahibbati Fillah Ada Yang Suaminya Murtad Artinya Tidak Mungkin Masuk Surga Tapi Ada Yang Suaminya Ahli Maksiat Dia Masuk Raka Mungkinkah Masuk Surga Mungkin Karena Dosa Yang Tidak Diampuni Cuma Satu Yaitu Syirin Selama Dia Tidak Melakukan Keserikan Berarti Ada Kemungkinan Masuk Surga Baik Kalau Ada Kemungkinan Masuk Surga Berarti Istri Ini Akan Menunggu Suaminya Karena Belih Jadi Istri Memberikan Syafaat Kepada Suaminya Tapi Gimana Ustaz Kalau Istrinya Tidak Kepingin Kumpul Lagi Sama Suaminya Kadang Ya Allah Kumpul Lagi Sama Orang Ini Kalau Sudah Masuk Surga Tidak Ada Lagi Keburukan Suamimu Akan Menjadi Lelaki Yang Paling Indah Untuk Diri Karena Kalau Sudah Masuk Surga Semuanya Dibersihkan Maka Masuk Neraka Itu Dalam Rangka Pembersihan Dan Dan Di Surga Itu Tidak Ada Yang Jumlu Tidak Ada Laisa Fil Jannati A'zab Kata Nabi Suha Tidak Ada Yang Tidak Punya Pasangan Hidup Di Sana Jadi Kalau Ada Perempuan Pun Yang Dia Mati Belum Menikah Atau Dia Mati Janda Diceraikan Ya Sudah Nanti Dia Akan Mendapatkan Pasangannya Siapa Ya Tergantung Amalannya Kalau Sudah Masuk Surga Nanti Barakallofikum Bolehkah Mendoakan Suami Mati Tapi Belum Selesai Pertanyaannya Bolehkah Mendoakan Suami Mati Dalam Husnul Khotima Saking Kesalnya Jadi Kayak Kepingin Suaminya Cepat Mati Sebenarnya Dia Mau Gugat Cerai Kayaknya Berat Tapi Kalau Suami Mati Ahsan Boleh Enggak Yang Pertama Kita Tidak Boleh Memintakan Keburukan Tapi Kalau Kita Memintakan Kebaikan Buat Dia Ya Allah Jadikan Mati Buat Dia Sebagai Tempat Istirahat Dari Dosa Dosa Dia Boleh Dan Jadi Kalaupun Dia Hidup Jadikan Hidup Penambah Kebaikan Dia Jadi Istri Doakan Yang Baik Buat Suaminya Jadi Belum Tentu Sang Suami Kalau Mati Cukup Amalannya Boleh Jadi Enggak Cukup Mungkin Mungkin Dia Memang Harus Melewatin Kehidupan Yang Lebih Panjang Lagi Tapi Keistri Kan Capek Menghadapi Suami Seperti Itu Maka Doakan Ya Allah Kalau Kehidupan Buat Suamiku Itu Baik Hidupkan Dia Tapi Kalau Mati Itu Baik Matikan Dia Supaya Dia Istirahat Dari Perbuatan Dosanya Apakah Menahan Amarah Jika Marah Dalam Hati Apakah Menahan Amarah Jika Marah Dalam Hati Nah Iya Kesel Kesel Orang Kesel Dalam Hatinya Dia Menahan Kesel Jangan Sampai Melakukan Tindakan Tindakan Yang Tidak Baik Nggak Masalah Maka Rasulullah Sallallahu Sallallahu Mengatakan Kalau Seseorang Di antara Kalian Marah Emosi Kesel Dadi Diam Artinya Hatinya Panas Tapi Mulutnya Diam Soalnya Kalau Dia Ngomong Maka Yang Akan Keluar Itu Ya Insya Allah Nggak Baik Kadang Kalah Kebun Binatang Keluar Dari Mulut Dan Terjadi Orang Kalau Sudah Marah Antum Kebayang Nggak Ada Seorang Suami Yang Bunuh Istrinya Sendiri Ada Ada Istri Yang Suaminya Lagi Tidur Disiram Bensin Sama Dia Dibakar Apa Penyebabnya Marah Kesel Hatinya Maka Ketika Seorang Sedang Kondisi Marah Kalau Dia Mau Ngomong Diem Kalau Dia Berdiri Duduk Kalau Dia Duduk Sedang Marah Kata Nabi Sosalam Rebahan Supaya Dia Tidak Mudah Melampiaskan Amarahnya Dengan Perbuatan Kalau Sedang Marah Di rumah Itu Yaudah Cari Suasana Yang Baru Jadi Kalau Bicara Ketika Seorang Menahan Dengan Dalam Hatinya Ada Masalah Dia Menahan Amarah Dan Rasul Sallallahu Mengatakan La Tagbab Walakal Jannah Jangan Marah Kamu Masuk Surga Kita Tidak Marah Sudah Dimudahkan Masuk Surga Tapi Gimana Kadangkala Yang Menyakitin Kita Itu Orang Yang Kita Cintai Ya Santar Bagaimana Bagaimana Cara Anak Berbakti Kepada Orang Tua Yang Sekarang Ikut Suami Jauh Sekali Dari Orang Tua Ini Anak Perempuan Ya Ingat Kewajiban Berbakti Kepada Orang Tua Itu Untuk Anak Laki Dan Anak Perempuan Kewajiban Berbuat Baik Kepada Orang Tua Itu Sebelum Menikah Dan Sesudah Menikah Kewajiban Berbakti Kepada Orang Tua Itu Setelah Orang Tua Meninggal Dan Ketika Orang Tua Masih Hidup Bagaimana Dengan Anak Perempuan Ketika Ikut Suami Wajib Dia Berbakti Kepada Orang Tuanya Dengan Segala Keterbatasan Dia Yang Pertama Yang Suami Tidak Bisa Menghalangi Yang Tidak Perlu Izin Suami Mendoakan Orang Tua Doakan Abahmu Doakan Ibumu Terus Doakan Mohonkan Kepada Allah Azza Kebaikan Buatnya Yang Kedua Yang Mungkin Bisa Dilakukan Adalah Dengan Telepon Apa Tidak Bisa Telepon Orang Tuanya Kadangkala Ada Kondisi Yang Orang Tua Di Kampung Tidak Ada Handphone Di Tidak Tidak Emangnya Ada Daerah Di Bukit Tinggi Yang Belum Ada Sinyal Tidak Ada Semua Sudah Ada Sinyal Alhamdulillah Artinya Bisa Telepon Sudah Sama Orang Tua Yang Ketiga Jangan Menceritakan Dukamu Kepada Orang Tua Kalau Bicara Telepon Jangan Menceritakan Duka Luka Susah Kepada Orang Tua Kesian Orang Tua Engkau Sudah Gak Bisa Hadir Memuliakan Orang Tua Engkau Kasih Beban Dengan Cerita-cerita Yang Menyakitkan Hati Orang Tua Akhirnya Jadi Pikiran Orang Tua Sama Anaknya Engkau Enak Tidurnya Engkau Enak Makannya Gara 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 Anak Anaknya Sendiri Katanya Engkau Ingin Berbakti Terus Gimana Ustaz Kalau Anak Punya Masalah Curhat Amal Siapa Curhat Amal Allah Curhat Kepada Orang Yang Insya Allah Bisa Membantumu Cari Ustaz Cari Orang Disana Tapi Orang Tua Jangan Kecuali Nanti Kondisinya Sudah Terpaksa Artinya Sang Anak Anda Sudah Berusaha Kayaknya Abah Ibu Harus Tahu Engkak Masalah Kalau Sudah Mentok Tapi Kalau Belum Jangan Karena Cerita Duka Anak Itu Melukai Hati Orang Tua Jadi Kalau Telepon Gimana Kabarnya Alhamdul Gimana Suamimu Masya Allah Anak Makasih Banyak Sama Abah Sama Ibu Telah Memiliki Suami Buat Aku Yang Masya Allah Padahal Dia Tahu Suaminya Ya Kurang Masya Allah Tapi Supaya Orang Tuanya Senang Ketika Punya Kelebihan Rizki Kirim Sama Orang Tua Kemudian Di antara Bentuk Kebaktian Anak Sama Orang Tuanya Bagaimana Anak Perempuan Ini Membantu Suaminya Berbakti Kepada Kedua Orang Tuanya Sehingga Suami Membantu Istri Berbakti Sama Orang Tuanya Jadi Udah Jangan Nuntut Sama Suami Tapi Berusaha Engkau Memberikan Yang bisa Engkau Berikan Kepada Suami Dan Mertua Semoga Mereka Akan Peduli Sama Dirimu Dan Dengan Kedua Orang Tua Amun Hukum Pembantu Perempuan Yang Menginap Di rumah Ini Tidak Apa Nginap Yang Tidak Boleh Berduaan Dengan Majikan Laki-laki Nginap Di rumah Sama Majikan Laki-laki Tidak Boleh Kadang-kala Sang Istri Memang Keluar Kota Ini Berduaan Di Zana Maka Berbahaya Tidak Tidaklah Seorang Laki-laki Berduaan Dengan Perempuan Yang Bukan Mahrumnya Melainkan Yang Ketiganya Siapa Syaitan Gimana Ustadz Kondisi Istri Sakit Di rumah Sakit Dia Di Opnam Tidak Boleh Ditunggu Sedangkan Ana Di rumah Sama Pembantu Karena Ada Anak-anak Apa Solusinya Nikah Sama Pembantu Boleh Enggak Boleh Kalau Itu Solusi Kalau Itu Solusi Kalau Enggak Ya Harus Cari Keluarga Mungkin Yang Bisa Enggak Boleh Berduaan Karena Nanti Setan Akan Godain Mereka Apa Hukumnya Anak Perempuan Bersunat Karena Umumnya Sekarang Medis Secara Sekarang Medis Tidak Menerima Khitan Perempuan Iya Pendapat Yang Mungkin Lebih Kuat Khitan Buat Perempuan Itu Dianjurkan Kalau Memang Medis Enggak Anu Enggak Ada Masalah Insyaallah Barak Allah Ustadz Ana Mau Bertanya Ini Masyaallah Ini Ngobrol Tanpa Teman Canda Tawa Kalau Ana Mau curhat Ajak Semenit Tentang Keluh Kesah Setelah Saat Kerja Suami Kayak Cuek Dan Tidak Peduli Ana Tahu Kalau Suami Ana Capek Pulang Kerja Yang Mau Ana Tanyakan Gimana Solusinya Ustadz Biar Suami Ana Mau Peduli Sama Curhat Ana Syukron Ya Sebenarnya Hal ini Gampang Gampang Sulit Gampang Tapi Sulit Apa yang harus Seorang istri Ketika suami Tidak ada Di rumah Manfaatkan Waktumu Untuk Menambah Ilmu Dan Mendekatkan Diri Kepada Allah Jadi Dengan Tidak Adanya Suami Engkau Di rumah Kadangkala Dia Belum Punya Anak Manfaatkan Waktu itu Untuk Menambah Hafalan Quran Untuk Ikut Kajian Online Apa Yang bisa Dilakukan Sehingga Manfaat Yang kedua Ketauhilah Apa Kesenangan Suami Ada Suami Yang suka Mancing Ikan Ketika Suami Pulang Kerja Istri Berusaha Untuk Mengomong Sesuatu Yang Jadi Kesenangan Suami Bang Ternyata Di sungai Situ Bang Itu Banyak Ikannya Bang Tau dari Mana Ini Sesuatu Yang menarik Buat Suami Jadi Berusaha Istri Membuat Obrolan Yang Suaminya Memang Tertarik Tapi Tapi Kalau Dengarkan Curhatan Istri Kadang-kadang Suami Belum Tertarik Tapi Kalau Sudah Connect Nih Amas Suami Ngobrolnya Udah Mulai Enak Insyaallah Ketika Istri Hendak Menceritakan Sesuatu Dan Sekali Lagi Istri Itu Punya Sesuatu Yang Indah Yang Membuat Suaminya Insyaallah Bisa Menerima Dia Contohnya Tadi Ketika Mau Ngobrol Sama Suami Suami Datang Jangan Ditanya Dari Mana Udah Tahu Dari Tempat Kerja Nah Tanyain Kepingin Apa Mau Apa Abang Kemudian Tadi Kalau Bisa Pakai Sepatu Dibukain Kos Kakinya Dibukain Insyaallah Ada Istri Yang Kayak Gitu Ada Ada Atau Nggak Ada Ketika Suaminya Berangkat Kerja Dia Lihat Di Cendela Sampai Hilang Ada Kalau Suaminya Berangkat Kerja Suaminya Keluar Tutup Pintu Langsung Pegang Handphone Coba Engkau Benar Benar Melayani Suami Tapi Kan Anak Punya Hak Oke Engkau Punya Hak Tapi Kan Suami Nggak Ngasih Sekarang Hak Untuk Mendengarkan Curhat Ini Istri Harus Membuat Kondisi Di Rumah Itu Mendukung Dia Suami Mau Dengar Curhatan Dia Kemudian Kalau Dia Belajar Ilmu Sambil Suaminya Istirahat Bang Abang Sambil Tiduran Ana Pijet Bang Omong Bang Ana Tadi Dengerin Kajian Ternyata Pintu Surga Itu Ada Delapan Bang Kira Kira Kita Itu Obrolan Menarik Iya Jangan Jangan Tidak Ada Yang Bisa Kita Masukin Tidak Sekali Padahal Pintunya Delapan Tapi Karena Amalan Kita Tidak Ada Maka Berusaha Kemudian Istri Berusaha Untuk Senantiasa Berdoa Untuk Suaminya Bukan Mengeluh Dia Menerima Suaminya Apa Adanya Pada Akhirnya Ketika Dia Menerima Suami Apa Adanya Tenang Dia Tapi Kalau Dia Membandingkan Dengan Suaminya Orang Lain Bencana Dan Ini Pesan Buat Para Ibu Ibu Jangan Pernah Menyebutkan Laki-laki Lain Di Hadapan Suamimu Jangan Fulan Fulan Lek Kecuali Dalam Urusan Agama Contoh Ya Allah Fulan Lagi Berangkat Umroh Semoga Suatu Saat Kita Bisa Berangkat Bersama Keluarga Tapi Kalau Bicara Fulan Itu Perhatian Sama Keluarganya Kalau Habis Asar Duduk Ngobrol Sama Keluarganya Mulai Dia Sebutkan Hal Itu Biasanya Sang Suami Akan Tidak Peduli Sama Istrinya Pernah Ada Kejadian Seorang Istri Punya Suami Kaya Raya Yang Namanya Orang Kaya Punya Banyak Kesibukan Punya Banyak Bisnis Istrinya Mengeluh Kata Istrinya Bang Abang Ini Kok Tidak Punya Waktu Sama Keluarga Lihat Suaminya Tetangga Suaminya Tetangga Ini Wah Ada yang Lempar Fulus Suaminya Tetangga Ini Bang Sering Memang Kerjaannya Tidak Terlalu Banyak Dan Bukan Orang Yang Mampu Apa Yang Terjadi Subhanallah Sama Suaminya Dikasih Kerjaan Dibukakan Usaha Ini Itu Akhirnya Sibuk Suami Tetangganya Istrinya Ngomong Bang Engkau Tahu Ternyata Suami Tetangga Kita Sekarang Jarang Pulang Siapa Yang Bikin Dia Jarang Pulang Suaminya Karena Dikasih Kerjaan Sama Dia Jadi Kadangkala Istri Ini Terimalah Suamimu Apa Adanya Yaudah Suami Kayak Gitu Selama Dia Tidak Melakukan Dosa Mungkin Berkaitan Dengan Hak Dia Terimalah Dia Sambil Diperbaiki Perlahan Orang Kalau Menerima Itu Jamaah Semua Jadi Indah Semoga Ustaz Dan Keluarga Serantiasa Dalam Lindungan Allah Ustaz Apa Suka Sama Seseorang Itu Termasuk Zina Hati Ustaz Enggak Cinta Kepada Seseorang Suka Sama Seseorang Itu Ya Hal Yang Wajar Selama Tidak Mengantarkan Dia Untuk Memikirkan Yang Tidak Tidak Selama Tidak Membuat Dia Menunggu Nunggu Dia Kalau Datang Lewat Ditungguin Dilihatin Jadi Hal Yang Wajar Selama Kita Tidak Mengikuti Panggilan Panggilan Cinta Yang Ada Di Dalam Hati Tersebut Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Tidak Pernah Dilihat Dua Orang Yang Memadu Kasih Seperti Pernikahan Jadi Orang Tua Kalau Melihat Putrinya Ada Rasa Sama Fulan Berusaha Bagaimana Menikahkan Dia Bukan Malahan Ya Membuat Keduanya Berhubungan Di Luar Pernikahan Jangan Sampai Jika Ada Seorang Lelaki Pilihan Orang Tua Dan Seorang Lelaki Yang Kita Suka Dan Mereka Sama Masya Allah Soleh Lalu Pilihan Mana Yang Paling Baik Ustadz Mana Ibu Ibu Yang Paling Soleh Di Antara Keduanya Cuma Seperti Ini Gimana Kalau Anda Tidak Suka Dengan Yang Pilihan Orang Tua Anda Suka Sama Fulan Dan Orang Tua Juga Menerima Sebenarnya Fulan Maka Lebih Baik Yang Kau Sukai Karena Yang Akan Menjalankan Pernikahan Siapa Sang Anak Kalau Dua Dua Orang Soleh Di Masa Nabi Pernah Ada Satu Perempuan Yang Dinikahkan Sama Bapaknya Tanpa Persetujuan Dia Akhirnya Anak Perempuan Ini Datang Mengadu Kepada Nabi Sosong Dipanggil Orang Tuan Nabi Mengatakan Jangan Paksa Anak Kalian Al Bikru Anak Gadis Itu Diminta Izin Diminta Izin Jadi Kalau Anak Gadis Ini Gadis Dulu Ya Mungkin Sekarang Masih Ada Gadis Gadis Yang Menjaga Kehormatan Dirinya Itu Diminta Izin Nak Ada Fulan Mau Melamarmu Gimana Engkau Mau Kalau Dia Diem Berarti Mau Kalau Diem Berarti Mau Kalau Nangis Belum Tentu Kalau Air Matanya Panas Berarti Dia Marah Gak Mau Tapi Kalau Air Matanya Dingin Berarti Dia Bahagia Dia Nangis Ya Allah Ini Yang Aku Tunggu Tunggu Bisa Jadi Tangisan Itu Bisa Jadi Karena Sedih Bisa Jadi Karena Kegembiraan Orang Itu Bergembira Janda Itu Ini Yang Punya Anak Janda Atau Yang Sedang Menjanda Janda Itu Ditunggu Perintahnya Jadi Orang Tua Tolong Kalau Punya Anak Janda Tidak Seperti Anak Gadis Anak Janda Ini Kadangkala Bah Aku Kok Mau Menikah Sama Fulan Ya Sudah Ayahnya Melihat Orang Soleh Kawinkan Ditunggu Perintahnya Beda Sama Anak Gadis Bagaimana Cara Bertobat Kepada Allah Agar Kita Yakin Bahwa Dosa Kita Sudah Diampuni Allah Azza Al-Jab Yang pertama Tidaklah Kita Berbaik Sangka Allah Itu Tawabur Rahim Selama Syarat Syarat Dan Ketentuan Tobat Itu Kita Penuhi Yang pertama Kita Menyesali Yang kedua Kita Meninggalkan Dosa Itu Meninggalkan Yang ketiga Bertekad Untuk Tidak Mengulangi Kalau ada Hubungan Semana Manusia Kita Minta Maaf Atau Kita Minta Dihalalkan Apabila Persyaratan Itu Terpenuhi Insyaallah Tobat Kita Diterima Dan Tolong Tinggalkan Masa Lalu Ada Orang Yang Punya Masa Lalu Yang Kelam Tapi Dia Masih Bangga Dengan Masa Lalu Dia Bangga Seharusnya Dia Menyesal Dengan Masa Lalunya Dia Menutupi Masa Lalunya Tapi Kadangkala Ada Pikiran Oh Ana Dulu Kumpul Sama Sahib Sahib Oh Saya Dulu Pak Ustaz Jangan Ditanya Cerita Dosa Dosa Dia Dengan Bangga Ini Yang Tidak Boleh Tapi Kalau Dia Menceritakan Dengan Penuh Penyesalan Ingin Mengatakan Sekarang Alhamdulillah Itu Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Cerita Untuk Sebuah Kebanggaan Maka Ini Akan Menyebabkan Di Tengah Jalan Biasanya Dia Akan Balik Kedosa Dosa Yang Lalu Dengan Cara Seperti Itu Kita Berbaik Sangka Allah Menerima Toba Kita Tapi Takut Tidak Diterima Yaudah Perbanyak Amal Soleh Takut Tidak Diterima Terus Memperbanyak Amal Kebajikan Kita Makanya Ada Dosa Yang Mengantarkan Pelakunya Ke Surga Ada Ketaatan Yang Mengantarkan Pelakunya Ke Neraka Kok Bisa Siapa Yang Menjawab Dosa Mengantarkan Pelakunya Ke Surga Amal Soleh Mengantarkan Pelakunya Ke Neraka Nah Faham Maik Gak ada Maik Di sana Saib Lebih keras lagi Soalnya Ya Yang 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 berbuat Amal Soleh Masuk Neraka Barak Ketaatan Dosa itu Menghantui Dia Dia Terus Beristighfar Mohon Ampun Sama Allah Masya Allah Bismillah 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 Alhamdulillah Masya Ya Jadi Jadi gara 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 Dosanya Dia Takut Sehingga Dia Terus Memperbanyak Amal Soleh Bertobat Kepada Allah Yang Satu Bangga Dengan Amal Soleh Ujub Dengan Dirinya Oh Saya Alhamdulillah Pak Ustadz Sejak Umur Berapa Enggak Pernah Meninggalkan Solat Malam Enggak Pernah Meninggalkan Puasa Sunnah Saya Haji Sudah Tujuh Kali Umrah Sudah Dua puluh Tujuh Kali Ini Kebanggaan Ini Berbahaya Maka Tadi Seorang Ketika Beribadah Kepada Allah Nah So Seorang Ketika Bismillah Bismillah Nah Bismillah 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 Alhamdulillah Assalamuala Terima kasih. 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 Alhamdulillah. Terima kasih. 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 Yang Nabi berikan kepada Saudah radiyallahu ta'ala anha Bicara nafkah sandang Pangan papan tetap itu Diberikan kepada Saudah Karena Saudah ingin tetap menjadi Istri Nabi alaih salatu wassalam Sampai Di surga Allah Ahib batifillah Ada satu hal Kejadian-kejadian yang terjadi Di masa Nabi alaih salatu wassalam Jangan Dibandingkan dengan yang terjadi Di masa kita Hukum yang ada di masa kita Yang dibuat oleh manusia Contohnya Nabi alaih salatu wassalam menikah dengan Aisyah Umur berapa Aisyah radiyallahu ta'ala anha Sembilan Nabi itu masuk umurnya sembilan Terjadi pernikahan umur enam tahun Akad nikah Baru kumpul ketika umur Sembilan tahun Salatu wassalam Kalau kejadian ini Kemudian kita bawa Ke hukum yang ada di Indonesia Apa yang akan terjadi Enggak benar ini Karena di Indonesia sekarang Perempuan menikah Paling kecil berapa umurnya Sembilan belas tahun Sembilan belas tahun Ini hukum yang dibuat oleh manusia Yang bisa berubah Berubah Maka dulu sebelum kemerdekaan Anak mau kasih hadiah disini Siapa yang menikah ketika umur 12 tahun Nenek-nenek Masa gak ada Coba anak-anak ingin tahu Umur 12 tahun sudah menikah Iya artinya Nenek kita dulu itu Nah Umur berapa nih kak ibu Umur berapa Bukan Subhanallah Anak ketika Di pesantren Di Jember Ketika di pesantren Di Jember itu Ada satu orang tua Sering datang ke Abah Ana Abah Ana Jualan susu waktu itu Beli sapi di desa Ngomong sama Abah Ana Abah Ingin kita besanan Kata dia Anak kepengen Anak punya anak Dapat anaknya Abah Kata dia Terus maksa Terakhir ditanya Sama ibu Ana Anaknya Bapak ini umur berapa Kata dia Yang mau dinikahkan Sama anak saya Oh besar Sudah Sudah besar Kata dia Umur berapa 9 tahun Itu desa aja Jadi orang-orang di kampung itu Itu biasa Gitu loh Jadi kalau hukum dulu Kemudian kita bawa ke sekarang Maka kita akan katakan Oh ini dolim Ini Kita dengan kacamata Masa itu Enggak ada ke doliman Yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Itu hal yang biasa Terjadi Di masa itu Barakallah Bagaimana sikap kami Sebagai anak Terhadap rumah tangga Orang tua Yang terlihat Tidak berjalan Dengan baik Apa upaya Islah yang dapat dilakukan Oleh seorang anak Untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Orang tuanya Ya ini anak yang tahu Dengan kondisi rumah tangga Orang tuanya Hendalah berusaha Untuk memperbaiki Terkadang Memperbaiki itu Dengan Memisahkan keduanya Dengan bercerai Karena udah gak kondusif Ada orang tua Bapak yang sudah Menceraikan ibunya Berkali-kali dia Ceraikan ibunya Anak itu denger Bapaknya menceraikan ibunya Padahal di dalam Islam itu Bercerai yang boleh Rujuk berapa kali Dua kali Yang boleh rujuk Yang boleh rujuk Itu dua kali Kalau sudah Mengatakan Cerai yang ketiga Itu gak boleh Rujuk Jadi anak Jangan malah Berusaha untuk Mengembalikan Orang tuanya Kalau ternyata Enggak Ibu anak ini Sudah diceraikan Mungkin sepuluh kali Sama bapak Ading seperti itu Tapi kalau tidak Maka sang anak Harus berusaha Bijak Bagaimana Menenangkan Kedua kubu ini Ketika yang salah itu Bapaknya Sang anak Datang kepada ibunya Ibu Iya lah Sampai gak Berbuat salah Bapak memang Banyak salahnya Tapi ibu Lihatlah Kebaikan bapak Jadi bagaimana Mengajak Sang ibu ini Untuk melihat kepada Kebaikan Suaminya Nanti kalau yang Salah ibunya Maka datang Kepada bapaknya Memohon Kepada ayah Ayah Perempuan itu kan Memang bengkok Ayah Ibu juga Bukan didadari Sabarlah ayah Maafkan ibu Jadi anak ini Berusaha Untuk tidak Membela Ibunya Tidak pula Membela Tapaknya Tapi dia berusaha Bagaimana Dua orang ini Melihat kepada Kelebihan Pasangan hidupnya Kalau melihat kepada Kekurangan Siapa yang gak kurang Cuma Rasulullah S.A.W. mengatakan La yafroh Mu'minun mu'minan Gak boleh Lelaki Suam yang beriman Itu membenci Istrinya yang beriman Gak boleh Kalau ada yang dia benci Dari perilakunya Bukankah ada perilaku lain Yang dia sukai Maka lihat kepada Kelebihannya Kemudian juga Kalau memang Sang ibu Mungkin dia lihat Yang suka Membuat masalah Maka dia datang Bagaimana Memperbaiki Ibunya Karena Masalah itu Kalau gak diselesaikan Kadangkala Akan menjadi besar Tapi ada hal-hal Yang bisa dilupakan Gak perlu Dibesar-besarin Barakallahu Lakukan Ustaz Allahuakbar Ya Ada orang-orang yang Yang gak bertakwa Kepada Allah Apa yang harus Lakukan anak sekarang Dengan orang tua Yang seperti itu Mungkin perlu Mencari orang lain Yang satu Menasehati Ibunya Yang satu Menasehati Bapak Karena kalau Anak yang masih Belum mateng Ngasih Ngasih tau orang tua Kadangkala orang tua Gak mau Tapi gak ada masalah Dicoba Ketika masalah Sudah selesai Kondisi Sudah damai Bapak Ibu Sudah ketawa Kembali Karena mereka ini Berantem-berantem Tahu-tahu Besok Sarapan bareng Baik lagi Ketika mereka Sudah baik Engkau datang Kepada ibumu Sampaikan Perasaanmu Sampaikan Kepada ibumu Apa ibu Yang harus Aku lakukan Mentalku ini Takut rusak Aku bu Kalau melihat Ibu selalu Berantem sama bapak Jadi minta Solusi dari ibu Nanti Minta solusi Dari Bapak Supaya Bapak ibu ini Tahu Pertengkaran Mereka Dapat Merusak Putri Mereka Kalau Mereka Tidak Menghargai Pasangan Hidupnya Paling Tidak Sayang Sama Anaknya Ini Bisa Menjadi Solusi Kemudian Ajarkan Menyucikan Menyucikan Jiwa Anta Waliyuh Maulaha Engkau Ya Allah Pelindungnya Engkau yang memiliki Jiwaku itu Allahumma Inni A'udhu Bika Min Ilmin La Yanfa Ya Allah Ku Berlindung Kepadamu Dari ilmu Yang tidak Bermanfaat Dari hati Yang tidak Tunduk Dari jiwa Yang Tidak ada Kenyangnya Wamin Du'ain La Yustajabu Lahu Dari do'ain Tidak Dikabulkan Mungkin Itu yang Bisa Dilakukan Dan Tadkala Engkau Nanti Sudah Melakukan Itu Tapi Tetap Orang tua Ribut Ini dan Itu Engkau 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 Buka Apa yang Lakukan Engkau Buka Quran Kalau Tidak Engkau Taruh Headset Di Telingamu Engkau Dengarkan Al-Quran Engkau Dengarkan Kajian Sambil Dido'akan Orang tua Karena Kadangkala Mendengarkan Ucapan Ucapan Orang Marah Itu Kita Sendiri Sakit Hati Kadangkala Kebun Binatang Keluar Yang Dari Bapak Yang Dari Ibu Taman Safari Keluar Nah Ini Menyebabkan Kehidupan Semakin Seperti Neraka Nantinya Makanya Pada Akhirnya Kalau Mereka Harus Bercerai Bercerai Itu Solusi Allah Membolehkan Percerai Tapi Tidak Sembarangan Ada Aturannya Percerai Itu Adalah Perbuatan Yang Paling Dicintai Iblis Tapi Allah Membolehkan Karena Ada Maslahat Yang Menuntut Bagaimana Mau tetap Dengan Suami Yang Seperti Itu Atau Bagaimana Seorang Suami Mau hidup Dengan Istri Yang Ngomong Yang Menyakitkan Hati Dia Ingin Pulang Mendapatkan Sakinah Yang Didapatkan Keributan Nah Udubillah Minta Alik Ya Ustaz Bagaimana Cara Memotivasi Orang tua Kita Agar Beliau Mau Belajar Al-Quran Karena Kalau Belajar Di Usia Beliau Yang Sekarang Beliau Malu Dan Akhirnya Tidak Mau Belajar Barakallahu Fik Nah Mahibati Fillah Bagaimana Memotivasi Orang Untuk Belajar Al-Quran Dengan Umur Yang Sudah Sepuh Paling Tidak Duduk Sama Orang Tua Mengingatkan Fadilah Al-Quran Contohnya Ngomong Abad Ternyata Al-Quran Itu Nanti Ketika Kita Keluar Dari Kubur Kita Yang Nyambut Kita Itu Quran Kita Subhanallah Nanti Di padang Mahsyar Akhirkan Ada Orang Dengan Wajah Yang Pucat Yang Menyambut Kita Ini Orang Yang Ahli Baca Quran Ketika Disambut Orang Yang Dengan Wajah Pucat Ini Ngomong Sama Manusia Ini Amat Harifu Kau Nggak Kenal Sama Aku Aku Kur'an Yang Suka Baca Hari Ini Aku Akan Mendampingimu Untuk Melewatin Semua Sidang Sidang Yang Akan Dilewatin Bahkan Bahkan Untuk Melewatin Sirot Dia Akan Mendampingi Kur'an Itu Akan Memberikan Syafaat Kepada Kita Itu Di antara Syafaat Al-Quran Al-Karim Yang Sering Kita Baca Maka Ceritakan Kepada Orang Tua Fadilah Fadilah Keutamaan Membaca Al-Quran Al-Karim Bagaimana Satu Huruf Dilipatkan Jadi Sepuluh Subhanallah Satu Huruf Itu Ayah Alif Lam Itu Tiga Huruf Ayah Jadi Ayah Baca Tiga Huruf Ini Udah Dapat Tiga Puluh Kebaikan Ayah Terus Ayah Udah Sulit Ini Ayah Nggak Ada yang Sulit Bagaimana Ayah Dicarikan Guru Kalau Nggak Mau Belajar Sama Anaknya Dicarikan Guru Atau Bikin Kegiatan Ngaji Untuk Orang Orang Yang Nggak Bisa Ngaji Nah Itu Ayah Akan Suka Oh Ternyata Banyak Sohib Nggak Bisa Ngaji Jadi Dia Merasa Nyaman Tapi Kalau Muridnya Itu Muda Muda Dia Yang Paling Tua Kadangkala Gengsi Mungkin Sang Anak Bisa Dengan Cara Seperti Itu Bagaimana Cara Meluruskan Niat Ustaz Awalnya Itu Karena Allah Tapi Bisa Berubah Karena Godaan Dunia Menjadi Berubah Bisa Faktor Dari Dalam Diri Dan Luar Diri Ya Ahibat Allah Allah Itu Tidak Menerima Amalan Kecuali Yang Ikhlas Jangan Hanya Berfikir Kepada Banyaknya Amalan Kita Allah Mengatakan Wama Umiru Illa Li Ya'budullaha Mukhlisina Lahuddina Hunafa Mereka Itu Tidak Diperintahkan Kecuali Untuk Beribadah Kepada Allah Mukhlisina Lahuddin Ikhlas Cuma Ternyata Ikhlas Itu Berat Hati Kita Itu Berubah Caranya Berdoa Lagi Minta Sama Allah Nabi Alayhi Salatu Assalam Pernah Mengatakan Kepada Para Sahabat Syirik Akhfa Syirik Itu Lebih Tersembunyi Daripada Jalannya Semut Itu Syirik Artinya Tadi Ria Kita Ingin Dipuji Ingin Disanjung Akhirnya Para Sahabat Mengatakan Faman Najatu Ya Rasulullah Abu Bakar Juga Tanya Gimana Cara Kita Menyelamatkan Diri Dari Sesuatu Yang Lebih Tersembunyi Daripada Jalannya Semut Semut Itu Kadangkala Jalan Di baju Kita Kita Tidak Tahu Jalan 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 Kemana Mana Kita Tidak Tahu Dan Itu Lebih Tersembunyi Dari Itu Maka Kata Nabi Sallallam Kalian Mau Enggak Aku Kasih Amalan Kalau Kalian Baca Insyaallah Allah Akan Usir Kaliluhu Waka Yang Banyak Yang Kita Akan Hilap Baca Apa Allahumma Inni Auzubika An Ushrika Bika Wa Ana A'lamuh Wa Astaghfiruka Lima La A'lamuh Ya Allah Aku Berlindung Kepadamu Dari Melakukan Kesyirikan Yang Aku Sadari Yang Aku Ketahui Dan Aku Memohon Ampun Kepadamu Dari Melakukan Kesyirikan Yang Aku Tahu Aku Tidak Sadar Maka Berdoa Minta Sama Allah Agar Dijaga Hati Kita Yang Kedua Berusaha Untuk Beramal Yang Tersembunyi Orang Kalau Beramal Terang Terangan Itu Ya Syetan Bisa Godain Kita Tapi Kalau Kita Beramal Semunyi Semunyi Insyaallah Lebih Bisa Menjaga Karena Tidak ada Yang Tahu Akan Tetapi Kadangkala Ujub Yang Datang Masyaallah Engkau Solat Malam Seluruh Bumi Ini Tidak ada Yang Tahu Jadi Bangga Juga Dia Nantinya Maka Tetap Dia Berusaha Untuk Menjaga Hati Dari Ria Dan Dari Ujung Kemudian Coba Engkau Berfikir Kalau Tadi Niatmu Berubah Akhirnya Menginginkan Dunia Menginginkan Pujian Sanjungan Engkau Dapat Apa Dari Dunia Ini Wallah Dunia Ini Tidak Lebih Dari Satu Sayap Nyamuk Yang Sekarang Lapan Milyar Manusia Sibuk Bersaing Mengumpulkan Dunia La Ta'dilu Indallah Janaha Ba'udah Engkak Ada Nilainya Seperti Satu Sayap Nyamuk Aja Engkak Itu yang Diperbutkan Manusia Kalau Engkau Ingin Pujian Ingin Sanjungan Minta Sanjungan Dari Allah Azza Wajal Falkuruni Al Kata Allah Ingatlah Kepada Aku Aku Akan Ingat Kepadamu Allah Itu yang Punya Langit Dan Bumi Ini Kalau Allah Ingat Kita Kalau Allah Memuji Kita Subhanallah Selesai Semua Urusan Maka Hendaklah Kita Menjaga Hati Kita Untuk Senantiasa Berharap Kepada Allah Azza Wajal Mohon Mohon Nasihat Bagi kami Para Akhwat Terutama Para Pemudi Zaman Sekarang Yang Tidak Peduli Dengan Aurat Disibukan Dengan HP Bahkan Duduk Di Cafe Karena Ditakutkan Nanti Ibu Itu Adalah Sekolahan Al-umum Madrasah Tidak Terwujudkan Dan Generasi Zaman Esok Jauh Lebih Buruk Dari Zaman Sekarang Wallahi Sahih Ibu Itu Adalah Madrasah Kalau Madrasahnya Duduk Di Cafe Muridnya Duduk Dimana Kalau Emaknya Duduk Di Cafe Muridnya Ini Duduk Dimana Kira-kira Nantinya Apa Yang Harus Dilakukan Orang Orang Kafir Kita Tahu Terjadi Peperangan Antara Muslimin Dengan Orang Orang Salibin Ketika Perang Salib Yang Ada Di Palestina Kemudian Terjadi Perang Antara Israel Dengan Umat Islam Yang Di Jazira Arab Mereka Itu Tahu Kelemahan Umat Islam Mereka Pelajari Kekuatan Umat Islam Itu Bukan Karena Persenjataan Mereka Camkan Kekuatan Umat Islam Itu Bukan Karena Kecanggihan Persenjataan Mereka Bukan Karena Jumlah Mereka Yang Banyak Bukan Kalau Kita Membaca Sepanjang Sejarah Umat Islam Hampir Selalu Jumlahnya Lebih Sedikit Persenjataannya Lebih Sederhana Kenapa Allah Menangkan Mereka Allah Yang Menangkan Mereka Karena Ketakwaan Mereka Kalau Kalian Menolong Allah Allah Menolong Kalian Orang Orang Kafir Ini Memikirkan Bagaimana Supaya Allah Tidak Nolong Umat Islam Caranya Gimana Dosa Maka Mereka Sampai Mengatakan Kaksun Kaksun Wa Ghaniyah Asyadu Min Alfi Midfa Pada Masa Perang Yang Pakai Meriam Dia Mengatakan Segelas Wine Segelas Minuman Segelas Arak Dengan Seorang Biduan Yang Nyanyi Itu Lebih Bisa Menghancurkan Umat Islam Daripada Seribu Meriam Satu Gelas Dengan Satu Biduan Yang Nari Itu Sudah Bisa Menghancurkan Umat Islam Mereka Tahu Mereka Juga Mengatakan Buka Hijabnya Umat Islam Kalau Ingin Menghancurkan Umat Islam Buka Hijabnya Tutupkan Dengan Al-Quran Al-Karin Selesai Karena Kita tahu Tidak ada Fitnah Yang Lebih Dahsyat Bagi Kaum Laki Laki Daripada Wanita Maka Nasihat Ana Buat Para Orang Tua Karena Kalau Bicara Ini Pertanyaan Ini Menarik Sebenarnya Kalau Bicara Bagaimana Perempuan Perempuan Yang Biasa Duduk Di Cafe Itu Jadi Benar Jadi Solat Menutup Aurat Belajar Tapi Mereka Hadir Enggak Di Kajian Kita Hari Ini Jangan Ceramah Keras Mereka Sedang Dulu Di Cafe Enggak Dengar Harapan 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 Bagaimana Pesan Ini Sampai Kepada Mereka Jadi Tugas Para Orang Tua Tugas Para Akhwat Yang Punya Kawan Ini Menyampaikan Pesan Ini Bahwa Tujuan Manusia Hidup Itu Satu Apa Mengabdi Kepada Allah Semua Yang Kita Lihat Ini Akan Hancur Sehancur Hancur Perempuan Secantik Apapun Seelok Apapun Kalau Sudah Dikubur Coba Digali Kuburannya Setelah Tiga Hari Lihat Tuh Ini Yang Katanya Ratu Heboh Ratu Cantik Ratu Ini Akan Ada Belatung Di Matanya Di Pipinya Bibirnya Sudah Hilang Maka Ingatkan Dia Dengan Akhirat Karena Orang Dengan Beriman Dengan Hari Akhir Ini Akan Termotivasi Untuk Menjadi Lebih Baik Dan Semoga Allah Memberikan Hidayah Kepada Mereka Barakallah Fikum Saya Mengalami Sakit Diguna-guna Oleh Seseorang Saya Sudah Beberapa Kali Di Rukya Tapi Sampai Sekarang Saya Masih Sakit Satu Yang Saya Ingin Kenusat Bagaimana Caranya Agar Saya Bisa Beribadah Dengan Khosyuk Dan Memaafkan Pelakunya Karena Setiap Saya Sholat Badan Saya Selalu Panas Dan Mengantuk Ya Ahibat Di Semua Penyakit Itu Ada Obat Tidak Ada Penyakit Yang Allah Turunkan Melainkan Akan Ada Penyembuh Di Antaranya Dengan Rukya Apa Yang Harus Dilakukan Yang Pertama Berbaik Sangka Sama Allah Hendak Berbaik Sangka Sama Allah Bahwa Musibah Yang Menimpa Dia Penyakit Yang Sedang Dia Alami Itu Adalah Penghapusan Dosa Dan Pengangkat Derajat Karena Terkadang Ada Perasaan Tidak Sabar Mengeluh Seakan-akan Protes Sama Allah Ada Pikiran Dalam hati Ya Allah Aku kok Dikasih Penyakit Kayak Gini Ya Allah Padahal Aku itu Salat Padahal Aku itu Puasa Aku itu Baca Kenapa Ya Allah Ini kan Protes Dia lupa Bahwa Allah Itu Arhamurrahimin Allah itu Lebih sayang Sama kita Daripada seluruh Yang sayang Sama kita Maka tolong Berbaik Sangka Sama Allah Baca Seperti yang dibaca Nabi Ayub 18 tahun Dikasih Penyakit Yang menjijikan Hartanya Habis Keluarganya Pergi Meninggal Semuanya Lalu Ketika Dia berdoa Minta Kesembuhan Apa Kata Nabi Ayub Siapa Yang hafal Doanya Nabi Ayub Angkat Tangan Yang hafal Doanya Nabi Ayub Silahkan Barakallofiq Itu Doanya Nabi Yunus Doanya Nabi Ayub Nabi Ayub Itu Panggil Ya Aku itu Kena penyakit Ya Allah Dan Engkau Adalah Yang Maha Pengasih Di antara Semua Yang Mengasihi 18 tahun Maka Engkau Mungkin Yang baru Berapa Tahun Ini Tolong Berbaik Sangka Sama Allah Bahwa Engkau Sedang Dihapuskan Dosanya Dan Semoga Diangkat Derajat Tapi Usad Kita Ingin Sembuh Pernah Ada Serang Perempuan Yang Ingin Sembuh Dia Datang Kepada Nabi Ya Rasulullah Ini Usra Waut Tekasyaf Ya Rasulullah Aku Itu Kadangkala Kerasukan Atau Kena Ayan Dan Biasanya Tersingkap Auratku Kalau Sudah Datang Penyakitnya Doakan Semoga Allah Menyembuhkan Aku Apa Kata Nabi S.A.W. In Syi'ti Da'autullahu Laki Ayyashfi'aki Kalau Engkau Mau Aku Aku Akan Mintakan Kepada Allah Agar Allah Menyembuhkan Engkau Tapi Kalau Engkau Mau Engkau Bersabar Dan Engkau Dijamin Masuk Surga Apa Kata Orang Ini Kalau Gitu Jangan Ya Rasul Biar Aku Bersabar Kalau Ada Jaminan Surga Aku Bersabar Tapi Kata Perempuan Ini Aku Minta Satu Supaya Kalau Datang Penyakitnya Itu Tidak Tersingkap Auratku Artinya Dia Hidup Sampai Mati Tapi Dijamin Surga Maka Boleh Jadi Penyakit Yang Menimpamu Kan Ini Mengatakan Saya Sudah Berobat Sudah Rukya Ini Itu Seakan Akan Cukup Lama Ini Orang Sampai Mati Penyakitnya Tapi Memang Itu Salah Satu Cara Supaya Dihapuskan Dosa Dosa Kita Boleh Jadi Amalan Kita Tidak Cukup Untuk Masuk Surga Kalau Kasih Penyakit Di Awal Tadi Kita Baca Al Baqarah 214 Apakah Kalian Mengira Kalian Bisa Masuk Surga Sedangkan Kalian Belum Ditimpah Penyakit Penyakit Atau Bencana Bencana Terus Apa yang Dilakukan Dia Terus Rukya Terus Baca Quran Terus Berbaik Sangka Sama Allah Azzawajal Saat Kok Belum Sembuh Berarti Memang Allah Ingin Sesuatu Yang Lebih Banyak Kebaikan Yang Buat Dirimu Karena Allah Itu Lebih Sayang Sama Kita Daripada Kedua Orang Tua Kita Warak Alhamdulillah Assalamualaikum Ustaz Apa Standar Bahwa Seorang Wanita Itu Siap Untuk Menikah Ustaz Apa Jamaya Ya Ada Orang Yang Insya Allah Soleh Ingin Ta'ruf Dengan Ana Ustaz Tapi Ana Orangnya Was-was Dan Takut Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Ana Sebagai Istri Kedepannya Karena Emosi Ana Yang Kadang Kurang Terkontrol Ustaz Mohon Nasihat Masya Allah Seorang Itu Kalau Tahu Dengan Karakter Dirinya Insya Allah Itu Langkah Pertama Untuk Memperbaiki Diri Kalau Kita Masuk Ke Bengkel Kita Katakan Apanya Yang Rusak Mas Yang Rusak Gearbox Apa Personelingnya Itu Tidak Bisa Jalan Oh Siap Sudah ketahuan Penyakitnya Tinggal Diperbaiki Tapi Kalau Dikatakan Apa Yang Rusak Wallahu A'lam Itu Tukang Bengkelnya Capek Nyari Kerusakannya Perempuan Ini Tadi Ngatakan Ana Punya Masalah Was-was Ana Kadangkala Emosi Ana Tidak Terkontrol Dan Subhanallah Dia takut Ketika Dia Menikah Takut Tidak Bisa Melayani Suaminya Dengan Yang pertama Bicara Standar Kalau Bicara Standar Perempuan Itu Siap Menikah Apa Enggak Ya Tergantung Kondisi Dirinya Ada Orang Yang Sudah Wajib Nikah Karena Kalau Dia Bisa Bersina Nantinya Tapi Ada Kondisi Enggak Ana Masih Bisa Jaga Diri Alhamdulillah Tapi Tentunya Lebih Mulia Kalau Engkau Menikah Untuk Punya Anak-anak Yang Menjadi Aset Akherat Menyempurnakan Agama Karena Kita Tahu Di antara Tujuan Menikah Adalah Yang Menyelamatkan Diri Dari Perbuatan Dosa Terus Apa Yang Harus Dilakukan Perbaiki Dirimu Kontrol Emosi Hilangkan Was-wasmu Dengan Cara Apa Bertawakal Kepada Allah Kita Kadangkala Nanti Bagaimana Kalau Seperti Ini Nanti Bagaimana Kalau Seperti Ini Kita Tidak Pernah Tahu Apa Yang Terjadi Nih Sekarang Kita Kajian Bagaimana Kalau Ada Yang Berfikir Nanti Gimana Kalau Nyebrang Terus Ada Yang Nabrak Kita Tidak Akan Pernah Keluar Akhirnya Mulailah Urusanmu Fa Iza Azamta Fatawakal Alallah Kalau Sudah Niat Bertawakal Kepada Allah Bicara Emosi Maka Ketika Datang Emosi Itu Baca Aum Zubillah Min Syaitan Rasih Tadi Udah Disampaikan Emosi Diem Diem Kemudian Ketika Diem Masih Ingin Melampiaskan Engkau Duduk Duduk Masih Tiduran Orang Itu Kalau Sedang Emosi Kaku Badannya Maka Maka Tolong Kalau Kita Lihat Ada Orang Sedang Emosi Suruh Dia Selonjoran Biarlah Santai Karena Emosi Itu Seperti Badai Tsunami Yang Kalau Datang Jamaah Menghancurkan Semua Bahaya Sekali Dan Anda Pernah Contohkan Bahwasannya Marah Itu Ya Seperti Tadi Badai Tsunami Yang Akan Menghancurkan Kota Kapal Itu Hancur Tapi Dia Gak Bisa Membuka Simpul Tali Ini Antum Lihat Setelah Hancur Semuanya Ternyata Ada Tali Yang Kena Angin Tidak Terbuka Simpul Begitulah Amarah Bagaimana Cara Membuka Simpul Tali Ini Ya Dengan Kepala Yang Dingin Pelan Pelan Dibuka Kadangkala Digigit Gak Apa Digit Kemudian Dia Terbuka Maka Rasa Kalau Engkau Secara Umur Sudah Cukup Kalau Bicara Was-was Dan Karakter Yang Perlu Diperbaiki Diperbaiki Hendaklah Engkau Musyawarah Ketika Hendak Menikah Cari Lelaki Yang Memang Siap Menerima Kondisimu Jangan 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 Sembunyikan Ketika Nanti Ta'aruf Dia Datang Ke rumah Sampaikan Bang Aku Ini Punya Masalah Seperti Ini Artinya Suami Kalau Sudah Tahu Insyaallah Itu Akan Membuat Suami Menerima Ketika Dia Sudah Mengatakan Gabil Aku Terima Anak Perempuan Ini Dengan Kekurangan Dan Kelebihannya Bukan Aku Terima Kelebihannya Aja Enggak Jadi Ketika Seorang Mengatakan Gabil Itu Menerima Semuanya Barak Allah Fik Nah Anda Mau Beri Hadiyah Pertanyaan Yang Pertama Ada Tiga Harta Yang Paling Mulia Di Muka Bumi Siapa Yang Tahu Nah Nah Doa Anak Yang Soleh Amal Jariah Ilmu Yang Bermanfaat Sebenarnya Bukan Itu Jawabannya Tapi Gak Apa Siapa Yang Jawab Bener Ada Tiga Harta Yang Paling Mulia Yang Harapan Anak Semua Emak Emak Pulang Bawa Tiga Ini Gimana Istri Yang Solehah Istri Yang Solehah Ibu Yang Teradan Bukan Nah Anak Kasih Kata Kata Kunci Yang Pertama Ibu Apa Yang Pertama Lisan Yang Pandai Berdikir Lisan Yang Pandai Berdikir Tinggal Dua Lagi Hati Yang Pandai Bersyukur Yang Ketiga Pasangan Hidup Yang Membantu Urusan Akherah Kasih Hadehnya Kesana Gak Apa Pertanyaan Selanjutnya Anak Mau Kasih Buat Yang Paling Tua Siapa Yang Umur 101 80 Ada Yang 80 Ada Masya Allah Satu Dua Iya Kasih Dua Orang Yang Sebelah Sini Ada Nenek Situ Berapa Orang Tiga Ini Kasih Kesana Masya Allah Bayangin Ada Nenek Nenek 80 Tahun Jemaah Datang Kajian Ada Disitu Lagi 6 Kasih Lagi Hadiahnya Umur Berapa Ibu 82 Aduh 82 Habis Itu Akan Dikirim Hadiahnya Buat Yang Mana Jemaah Tinggal Satu Lagi Nanti Itu Dibagi Bagi Hadiahnya Udah Jemaah Baik Insyaallah Yang belum Dapat Nanti Datang Kepanitia Yang Umur 80 Tahun Yang Belum Dapat Hadiah Nanti Datang Kepanitia Hadiahnya Akan Diserahkan Habis Kajian Ini Insyaallah Siap Setelah Kajian Nanti Ditunggu Itu yang dapat Anda Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Yang Benar Dari Allah Yang Salah Dari Diri Anak Pribadi Allah Dan Rasul Yang Terbebaskan Dari Kesalahan Itu Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Assalamualaikum Assalamualaikum